oke setelah teman-teman mengerti dari awal foto sampai memasukkan foto produk oke kita lanjut setelah teman-teman mengerti dari memasukkan dari memoto menggunakan foto room dan memoto dan menghapus background dan memasukkan foto ke kampak dan mengenal selintas ya selintas mengenal tul-tul apa aja yang kita dibutang untuk mendesain oke sebelum kita desain biasanya kita tentuin dulu temanya apa mau dijualnya apa headline tagline nya apa dan harus di kalau bisa sih sudah disiapin dan sudah ditulis misalnya kalau tidak disiapin biasanya kita akan bengong atau kita apa yang mau dibikin kalau misalnya kalau kalau kita jualan produk ada markom lah marketing komunikasinya kayak gimana atau program-program buat sale nya kayak gimana tinggal di planning aja ya untuk sebuah konten di instagram atau di mana dimana aja lah oke kali ini saya tentang produknya tengah jam tengah jam dari teman-teman bisa lihat bagaimana cara memotongnya sampai masuk ke import ke kampak sekarang kita memulai latihan layout nya karena ini template nya sudah ada maka kita kita ubah menurut kita menarik ya oke sekarang kita akan merubah misalnya kita menjual jam kita ubah sorry klik ininya nah disini ada bacaan something something nah misalnya kita mau merubah menjadi 100 k kayak gini terus setelah itu kita berkecil dengan drag di drag sorry drag oke agak susah nah disini satu sekarang atau di bawah ininya jadi kecil ini 100k misalnya ini ngejambur kalitas kita sunhan sunhan hunting yang yang kualitas apabila kita pengen merubah font disini disini jadi pertama kita klik dulu otomatis ada status bar setelah muncul baru kita klik font yang mana kita pilih ini berbayar yang teman-teman bintang ini seserah teman sesuaikan pengen tebel karena ini headline jadi pengen apabila di scroll itu kita di scroll itu di instagram itu menonjol kita bisa pakai huruf anton misalnya seperti ini kita perbesar jambu kualitas oke kita klik nih sekarang kita mau bahas tentang ukuran font kita klik ukuran font disini kita mainkan nih kalau kita oke selesai disini warna warnanya mau seperti warna biru atau warna yang custom disini yang menurut kita sesuai dengan ide dan konsep desain tersebut oke setelah itu jambu kualitas ini adalah format formatnya mau rata kiri rata kanan nih sorry ulang lagi kalau kita mau kalau kita pengen merubah format nah bukan merubah pengen mau merubah format nah disini ada bacaannya namanya format klik format disini mau formatnya miring atau underscore kita bisa milih ini kan masih huruf kecil besar ya pengen hurufnya kapital semua kita bisa pakai ini oke ini rata kiri rata kanan rata rata tengah kanan dan body disini ada namanya 123 tuh cap apa tubenel ah bukan tubenel inilah pokok nomas ini ini kalau kita mau pakai ini untuk melingkar nanti kita bahas ya kalau kita melingkar kalau melingkar kayak gini kalau tidak ada gini kalau melingkar misalnya kita mau melingkar misalnya si hurufnya mengikuti lingkaran sebut kita pakai ini gitu terus kita bisa atur atur jarak jarak huruf dan jarak baris kita atur jarak baris ini jarak kuruf seperti ini seperti ini tapi terserah teman-teman mau kayak gimana oke kita balikkan ke semula kalau semula kita pakai kalau kita membalikkan semula ada kiri atas home dan gambar panah ke belakang yaitu membalikkan yang kita bisa nah kayak gini oke balik ke kita bass point oke kita efek lagi ini kita gaya sekarang ini bentuk kita klik gaya gaya ini bayangan ini oke ulangi lagi sorry ini bayangan jadi masuk ke efek masuk ke gaya ini bayangan kalau kita ingin merubah-rubah si bayangannya mau si bayangan agak ke bawah atau bayangan agak ke atas tinggal kita klik lagi disini dan semua ini offsetnya ini arahnya mau kemana mau ke sebelah sana atau ke bawah si bayangannya ini warnanya pengen warna apa misalnya warna coklat dan berubah coklat itu warna hitung teman-teman bisa mengeksplor ya ini ini transparannya atau ini 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 ke sebelah kiri transparannya atau ini pengen tajam si ininya ini ini buram buram tuh kejelasannya kalau udah selesai oke sorry kalau ini kita membuat animasi sorry ini jadi ini bisa bermutak eh berbotak berbentuk motionnya mv4 kita bisa menggunakan animasi disini kayak gimana kayak gini nanti kita bentuknya animasi gitu kayak gini atau kayak gini atau kayak gini nah oke terserah jadi kalau nanti berbentuk berbentuk atau bergerak nanti downloadnya mv4 setelah itu jarak nah ini transparan teman-teman ngerti mungkin transparan dan ini posisi posisinya pengen tengah atas klik nah tuh nah kita tarik kebawah ini posisi ini geser ini komentar ini tautan tautan kalau klik ini langsung lagi kemana saya kurang begitu paham dan ini apabila teman-teman desainnya sudah takut kegeser contoh kayak ini klik kita kunci aja pakai ini jadi kita gak bisa geser geser misalnya udah banyak desainnya geser karena ini untuk hp jadi lebih agak sulit dengan menggunakan mouse oke setelah itu kita akan kita akan memberi informasi informasi si produk tersebut ini headline ini tagline ini harga ini tagline ini headline ini tagline ini informasinya ini kita kita senting kita mengasih memberi informasi tentang produk tersebut misalnya jam tahan tahan air misalnya air air dengan kedalaman 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 misalnya 10 atau bergalansi 1 tahun oke selesai begitu kecil ini ini kita akan mengatur jarak si huruf ya yang tadi terangin kita mengatur ukuran pound kita atur oke kita mengatur jarak seperti ini jaraknya seperti ini oke salahnya ini jaraknya seperti teman-teman bisa menambah misalnya elemen-elemen yang lain contoh kita menambah elemen yang terlihat saya terangin ini elemen misalnya kita mau nama emblem 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 ada gak ya misalnya cari emblem kita yang grafis karena kita untuk kejualan kita menambah emblem contoh kita mengambil yang ini klik jadi kita bisa gunakan disini misalnya disini eh diskon kalau teman-teman mau menambahkan teks kalau teman-teman menambahkan teks teman-teman disini oke bentar kalau teman-teman menambahkan teks disini teks namakan ada judul dan ada subjudul atau tambah tag isi kita terserah mau memakai mana yang judul atau subjudul kita misalnya pakai subjudul tetap gitu ya terus seri kita edit misalnya 30% diskon misalnya nah seperti ini oke kita tarik yang benar apa ini oh sorry ini supaya kan ini terbawa ya coba coba sudah kagok ini kunci aja kunci klik nah jadi tidak akan terbawa jadi kita pakai kita klik ini sorry kita klik kita diperbesar kita kita geser sini oke kita perkecil misalnya seperti ini 30% setelah itu seperti ini misalnya kanya mau dibesarin kanya dibesarin atau kanya mau di bertajam seperti ini nah seperti ini ini yang template yang sudah jadi nanti yang kedua kita akan membahas tentang dari 0 tidak menggunakan template dengan menggunakan produk teman-teman yang akan dipoto setelah selesai setelah selesai kita bisa download simpan kalau kita misalnya pengen motion nanti kita mencoba mencoba nanti downloadnya dua kali yaitu dengan impact port atau dengan jpeg oke disini jpeg ini kalau kita pro kita bisa mengatur ukurannya ukuran dan kualitasnya kalau ini karena ini free ya yang adanya oke kita wuduh tapi udah sip kita wuduh oke oke coba kita cek kita cek dulu kita cek di galeri eh sorry bukan mana ya album nih ini teman-teman sudah jadi kan jadi teman-teman bisa membuat desain yang sederhana langsung punya produk foto langsung oke yang kedua yang kedua kita akan mendesain di kampak yang tidak ada pakai template oke teman-teman silahkan foto yang lain foto yang lain dengan produk yang lain oke oke oke